Intro Banjir bandang akibat meluapnya sungai Citalutuk yang merendam sebagian desa di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat setinggi hampir 2 meter, kini mulai surut. Momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur yang terbawa banjir. Banjir bandang akibat luapan sungai Citalutuk yang merendam pemukiman warga di sebagian desa Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada beberapa hari yang lalu kini mulai surut. Manfaatkan momen ini, warga kampung Blok Desa, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran dibantu anggota pemadam kebakaran bersama relawan dan aparat lainnya bergotong royok membersihkan rumah serta lingkungan dari kotoran serta lumpur yang terbawa banjir. Menurut warga, banjir bandang besar ini merupakan ketiga kalinya menerjang rumah mereka. Dampaknya, banjir yang menerjang secara tiba-tiba membuat sebagian perabotan rumah mereka rusak berat dan bahkan hilang tersapu banjir sehingga tidak bisa diselamatkan sama sekali. Warga berharap pemerintah bisa segera turun tangan memberikan bantuan kepada masyarakat dan juga mengulirkan solusi untuk mengatasi banjir. Ada hujannya, baru datangnya jam 4, lalu air datang mau maghrib, baru datang air gede. Ya biasanya kan enggak seperti ini gitu ya, paling setengahnya sekarang mah hampir gede. Kemarin ada semiter setengah. Berarti kemarin bu, enggak sempat nyelamatin barang-barang ya bu? Enggak, soalnya kan airnya langsung masuk. Iya, airnya langsung masuk ke sini. Ibu lagi di rumah gitu bu? Iya. Langsung keluar atau gimana bu? Enggak, langsung keluar. Ini kan airnya langsung masuk ke dalam. Dari situ langsung masuk. Ini teh yang gede ini mah udah ketiga kali mungkin. Iya. Berdasarkan data sementara, terdapat 500 kepala keluarga dari 6 RW di desa Banjaran Wetan yang terdampak banjir bandang. 20 rumah warga dan fasilitas umum lainnya rusak berat. Tiga orang harus dilakukan perawatan intensif di rumah sakit akibat kedinginan karena telah dievakuasi karena sulitnya akses petugas untuk melakukan evakuasi. Dampak daripada banjir bandang ini, semuanya itu ada di wilayah 6 RW di desa Banjaran Wetan ini. Yang menjadi korban daripada dampak banjir bandang ini kurang lebih 500 kakak. Itu yang kena dampak banjirnya sampai 2 meter. Ada pun bangunan yang rusak seperti rumah, fasilitas yang lain kurang lebih sampai 20 kakak sekarang. 20 rumah sekarang pertama lagi. Dan ada tiga orang yang masuk ke rumah sakit karena malam terjebak dengan banjir. Karena kita susah evakuasi karena jalurnya susah. Malam kedua ada evakuasi dari PMI, dari BPPD, dan daripada Basarnas. Tapi karena kondisi situasi medannya sulit, makanya kita agak terlambat evakuasi yang terjebak. Kurang lebih 20 orang. Tapi Alhamdulillah semuanya diselamatkan. Ada pun tiga orang yang masuk ke rumah sakit karena sesak nafas dan kedinginan. Dan hari ini kita sangat berharap kepada pemerintahan setempat, baik daripada Polina Kabupaten, Provinsi, untuk menginterpesi terhadap bantuan dampak banjir bandang di Desa Banjara Mata Diri. Karena masyarakat kami sangat berharap sekali atas kepeduliannya, atas bantuannya dari dinas-dinas terkait. Terutama menyakut daripada logistik pakanan, pakaian, dan bahan-bahan yang lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Banjir bandang akibat luapan sungai Citalutuk sebelum merendam pemukiman warga di sebagian desa di Kecamatan Banjaran di Kabupaten Bandung sejak selasa malam kemarin. Total, sebanyak 500 kepala keluarga terdampak. Warga dihimbau agar selalu waspada, mengingat hujan dengan intensitas tinggi, masih diprediksi akan mengguyur Bandung Raya dan menyebabkan sungai Citarum meluap. Terima kasih telah menonton!